Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lampi Tewan Dada Wajada Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat? Kami doakan semoga sehat dan sukses selalu ya Kita selalu berdoa dan tentunya kita Berusaha semaksimal mungkin Menjadi guru yang hebat Sehingga kita bisa mengantarkan peserta didik Menjadi generasi yang soleh, cerdas dan tentunya Berguna, bermanfaat bagi negeri ini Baik Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat Sebelumnya saya sudah menerangkan tentang KKM Kriteria ketuntasan minimal pada kurikulum 2013 Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi Kepada Bapak Ibu yang hebat-hebat Cara menentukan KKTP Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Kurikulum Merdeka Terbaru tahun 2022 Dan Cara menentukan KKTP Saya merangkumnya Menjadi 5 cara Dan di setiap cara Akan kami lengkapi dengan praktek penyusunannya Jika misalkan video ini panjang Ya karena memang pembahasannya detail dan lengkap Harapannya Bapak Ibu Guru bisa memahami dengan baik Dan bisa Mempraktekkan Ya Cara menentukan KKTP ini Di sekolahnya masing-masing Sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu Guru Yang mana menjadi tempat Bapak Ibu Guru mengadal Untuk sumber bacaan Bapak Ibu Guru bisa membacanya disini ya Oke langsung saja kita mulai Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Baik Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru Perbedaan K-13 dan K-merdeka Maksudnya kurikulum 13, 2013, kurikulum merdeka Ini Mengacu kepada Cara Assessment Yaitu penilaian Kalau di dalam kurikulum 2013 Penilaian ada beberapa Yang mana Disini bisa kita lihat Penilaian harian Penilaian tengah semester Penilaian akhir semester Penilaian akhir tahun Dan Semuanya ini Yang mengacu pada KKM Kriteria Ketuntasan minimal Selanjutnya Ujian sekolah Kalau misalkan Peserta diri kita Di bawah KKM Maka Guru Memberikan remedial Kalau misalkan di atas KKM Maka guru Memberikan pengayaan Dan sebagainya Itu Di kurikulum 13 Terkait penilaiannya Kalau misalkan Di kurikulum merdeka Asesmennya Itu Berbeda Yaitu Meliputi Diagnostik Ini maksudnya apa sih? Oke Secara singkat Diagnostik itu adalah Informatif Itu apa? Penilaian yang dilakukan Oleh guru Terhadap peserta didik Saat Pembelajaran berlangsung Dan Sumatif Itu adalah Penilaian yang dilakukan Oleh guru Kepada peserta didik Setelah Pembelajaran Selesai Dan ini Tidak hanya Satu kali saja Bapak ibu guru Bisa saja Berkali-kali Karena sesuai dengan Tujuan pembelajaran Yang dimiliki Di tiap-tiap Mapel Mata pelajaran Maksudnya gitu Jadi misalkan Tujuan pembelajarannya Ada Banyak Yaudah Berarti Sub-1 Sub-2 Sub-3 Dan sebagainya Dan ini Berdasarkan Dengan KKTP Maksudnya apa? Jadi Misalkan Nilai Yang dihasilkan Atau Hasil Deskripsi Tentang Projek Yang dilakukan Oleh siswa Apakah Dia Lulus Atau tidak Ya semuanya akan Mengacu kepada KKTP Yaitu Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Nah makanya Ya pada video ini Mari kita bersama-sama Bagaimana Membuat Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Sesuai dengan Tujuan Pembelajaran Yang dimiliki Tiap-tiap Mata Pelajaran Sehingga Harapannya Bapak Ibu Guru Tetap Fokus Dan menyimak Video ini Dari awal Hingga akhir Oke Lanjutkan Sebelumnya Kita akan Menyampaikan Tentang Tujuan Penilaian Sumati Jadi Berdasarkan Permendik Butristek Nomor 21 Tahun 2022 Bahwa Ayat 7 Berbunyi Penilaian Sumatif Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Lemengah Bertujuan Bertujuan Untuk Menilai Pencapaian Hasil Belajar Peserta Didik Sebagai Dasar Penentuan Jadi ada Dua nih Bapak Ibu Guru Kenaikan Kelas Dan Kelulusan Dari Satuan Pendidikan Dan Untuk Ayat 8 Itu Berbunyi Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Peserta Didik Dilakukan Dengan Membandingkan Pencapaian Hasil Belajar Peserta Didik Dengan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Sehingga Kita Sebagai Guru Ya Tentunya Harus Membuat Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Ya Agar Apa Maksudnya Seperti ini Bapak Ibu Guru Jadi Kalau misalkan Peserta Didik Kita Setelah Melakukan Penilaian Sumatif Maka Hasilnya Kan Bisa Kita Lihat Lalu Bagaimana Kita Bisa Menyatakan Bahwa Peserta Didik Ini Lulus Atau Tidak Tentunya Ada Dasarnya Dasarnya Adalah Dari Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Yang Kita Buat Dan Untuk Pembuatannya Ada Lima Cara Oke Langsung Saja Kita Menuju Ke Slit Selanjutnya Sebelum Kita Membahas Tentang Cara Penyusunan KKTP Alangkah Baiknya Saya Menyampaikan Kepada Bapak Ibu Supaya Kita Satu Pemikiran Dan Sepakat Bahwa Definisi KKTP Adalah Ini Seperti Itu Dan Ini Tentunya Berdasarkan Dengan Itu Tadi Permendik Putristek Seperti Itu Untuk KKTP Merupakan Penjelasan Tujuan Pembelajaran Yang Kedua Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Untuk Mengetahui Apakah Peserta Didik Telah Berhasil Mencapai Tujuan Pembelajaran Dan Yang Ketiga Dikembangkan Saat Pendidik Merencanakan Assessment Yang Dilakukan Saat Pendidik Menyusun Perencanaan Pembelajaran Dan Yang Keempat Salah Satu Pertimbangan Dalam Memilih Dan Membuat Instrumen Assessment Oke Silahkan Bapak Ibu Guru Bisa Meresapi Merenungkan Terkait Definisi KKTP Selanjutnya Mohon maaf Ini Lima Harusnya Tapi Sini Saya Tulis Empat Mohon maaf Jadi Cara Menentukan KKTP Ini Ada Lima Bapak Ibu Guru Yang Hebat Yang Pertama Kita Bisa Menggunakan Deskripsi Kriteria Itu Cara Pertama Cara Kedua Menggunakan Rubik Cara Ketiga Menggunakan Sekala Interval Nilai Cara Keempat Sekala Interval Yang Diolah Dari Rubik Dan Yang Kelima Adalah Cara Menentukan KKTP Itu Ditinjau Dari Taksonomi Blok Oke Kita Akan Membahas Satu Persatu Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Jika Video Ini Terlalu Panjang Karena Memang Penjelasannya Banyak Dan Insya Allah Kita Akan Memberikan Contoh Secara Detail Oke Baik Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Guru Sekalian Yang Pertama KKTP Dengan Menggunakan Deskripsi Kriteria Kita Membahas Tentang Definisi Deskripsi Kriteria Dulu Ini Ini adalah Kriteria Yang Terdiri Dari Beberapa Komponen Atau Pertimbangan Ketercapaian Tujuan Kemudian Menentukan Ketercapaian Tujuan Tersebut Dengan Melihat Apakah Komponen Tersebut Sudah Memadai Atau Belum Memadai Sehingga Guru Menentapkan KKTP Dengan Cara Menetapkan Banyaknya Kriteria Yang sudah Dicapai Peserta Judit Misalkan Ada Empat Kriteria Maka Kita Sebagai Guru Apakah Siswa Itu Lulus Atau Tidak Yaitu Terserah Kita Disini Kita Mencontohkan Oke Maka Siswa Akan Mencapai Tujuan Dengan Kata Lentuntas Jika Tiga Minimal Kriteria Memadai Oke Ilustrasinya Seperti ini Ini Langkah-langkahnya Ini langkah Pertama Misalkan Mata Pelajaran Matematika Kelas Sepuluh Fase E Elemennya Bilangan Bapak Ibu Guru Bisa Mencontoh Langkah-langkahnya Ini Lalu Untuk Capaian Pembelajaran CP Di akhir Fase E Peserta Didi Dapat Menjeneralisasi Sifat-sifat Operasi Bilangan Bertangkat Eksponen Nah Dari Sini Kita Menyusun Tujuan Pembelajarannya Seperti itu Bapak Ibu Guru Tujuan Pertama Peserta Didi Dapat Mendefinisikan Perkalian Bilangan Bulat Berulang Sebagai Bilangan Berpangkat Eksponen Dengan Pengamatan Literasi Tujuan Kedua Peserta Didi Dapat Menidentifikasikan Sifat-sifat Eksponen Melalui Pengamatan Literasi Yang Ketiga Peserta Didi Dapat Menidentifikasi Bentuk Yang Ekvivalen Dengan Penyelesaian Sifat Eksponen Termasuk Hubungan Pangkat Rasional Dan Bentuk Akal Melalui Diskusi Kelompok Yang Keempat Peserta Didi Dapat Memecahkan Permasalahan Konstekstual Perpumbuhan Dan Peluruhan Berkaitan Dengan Fungsi Eksponen Melalui Diskusi Kelompok Nah Nanti Silahkan Bapak Ibu Bisa Meniru Langkah Langkah Ini Sehingga Setelah Kita Menentukan Tujuan Pembelajaran Maka Untuk Ini Slide Berikutnya Ini Saya akan Mencoba Untuk Membuat Kriteria Ketersapaian Tujuan Pembelajaran Yang Pertama Yaitu Peserta Didi Dapat Mendefinisikan Perkalian Bilangan Bulat Berulang Sebagai Bilangan Bertangkat Eksponen Dengan Pengamatan Liberasi Sehingga Kriteria Inilah Yang Saya Buat Misalkan Kriteria Pertama Siswa Dapat Menjelaskan Bilangan Bertangkat Dengan Bilangan Positif Kriteria Yang Kedua Dapat Menjelaskan Bilangan Bertangkat Dengan Bilangan Negatif Kriteria Ketiga Dapat Menjelaskan Bilangan Bertangkat Dengan Bilangan Nol Yang Keempat Dapat Menjelaskan Bilangan Nol Bertangkat Dengan Bilangan Positif Dan Negatif Andaikan Misalkan Ada Salah Satu Siswa Kita Oh Ternyata Kriteria Pertama Dia Memadai Lulus Kedua Memadai Ketiga Belum Lulus Tapi Keempat Lulus Maka Karena Minimal Tiga Dari Empat Kriteria Memadai Sehingga Siswa Tersebut Bisa Kita Katakan Tuntas Karena Sudah Mencapai Tujuan Pembelajaran Nah Maka Kategori Tidak Tuntas Jika Ada Duk Kriteria Tidak Memadai Maka Perlu Dilakukan Intervensi Misalkan Memberikan Remedial Atau Pengulangan Penjelasan Di Materi Tersebut Dan Sebagainya Nah Ini Semua Terserah Kita Yang Menentukan Apakah Minimal 2 Apakah Minimal 3 Dan Sebagainya Seperti Itu Jadi 3 Dari 4 Kriteria Atau 75% Kriteria Terpenuhi Inilah Menentukan KKTP Yang Pertama Yaitu Menggunakan Deskripsi Kriteria Oke Selanjutnya Yang Kedua Itu KKTP Bisa Kita Tentukan Menggunakan Rubik Nah Silahkan Bapak Ibu Guru Memperhatikan Lalu Bagaimana Bedanya Seperti Disini Dimana Guru Menyusun Subic Performa Yang Dapat Memperlihatkan Dukti Kinerja Sebutan Kualifikasi Misal Misal Misalkan Bapak Ibu Guru Bikin Tabel 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 Tentang Kriteria Tadi Lalu Apakah Mulai Berkembang Layak Cakap Mahir Atau Perlu Intervensi Kurang Baik Dan Sangat Baik Atau Sebutan Kualifikasi Lainnya Terserah Bapak Ibu Guru Langsung Saja Kita Menuju Ke Contohnya Tapi Sebelumnya Yang dimaksud Rubik Itu Apa Ini Pedoman Yang Dibuat Untuk Menilai Dan Mengevaluasi Kualitas Capaian Kinerja Peserta Didik Sehingga Pendidik Dapat Menyediakan Bantuan Yang Diterlukan Untuk Meningkatkan Kinerja Peserta Didik Tersebut Rubik Rubik Juga Dapat Digunakan Oleh Pendidik Untuk Memusatkan Perhatian Pada Kompetensi Yang Harus Dikuasai Rubik Merupakan Capaian Kinerja Dituangkan Dalam Bentuk Kriteria Atau Dimensi Yang Akan Dimilai Yang Dibuat Secara Berdengka Langsung Saja Kita Menuju Contohnya Oke Disini Saya Menggunakan Muffle Indonesia Kalau Sebelumnya Menggunakan Muffle Matematika Memiliki Tujuan Pembelajaran Ini Untuk Elemennya Dan sebagainya Silahkan Bapak Ibu Bisa Menyesuaikan Secara Singkatnya Memiliki Tujuan Pembelajaran Yang Kesatu Adalah Peserta Didik Mampu Menulis Laporan Hasil Pengamatan Dan Pewancara Dalam Tugas Menulis Laporan Pendidik Menetapkan Kriteria Ketuntasan Yang Terdiri Atas Dua Bagian Intinya Ini Karena Tadi Kita Akan Menjelaskan Cara Kedua Yaitu KKTP Dengan Menggunakan Rubik Lalu Pendidik Menetapkan Ketuntasan Yang Terdiri Atas Dua Bagian Yang Pertama Isi Laporan Yang Akan Dilihat Kemudian Yang Kedua Terkait Penulisannya Dalam Rubik Terdapat Empat Tahap Pencapaian Jadi Disitu Ada Kolom Baru Berkembang Layak Sakap Hingga Mahir Dalam Setiap Tahapan Ada Deskripsi Yang Menjelaskan Performa Peserta Langsung Langsung Kita Lihat Penjelasannya Nah Ini Dia Evident Catatan Nah Tadi Kriterianya Mengacu Kepada Isi Laporan Yang Kedua Adalah Penulisan Ya Tentunya Kita Lihat Tanda Baca Dan Huruf Kapitalnya Nah Disini Ada Empat Tingkatan Baru Berkembang Layak Sakap Mahir Lalu Disini Ada Deskripsinya Baru Berkembang Itu Maksudnya Bagaimana Layak Itu Bagaimana Sakap Bagaimana Mahir Bagaimana Nanti Terserah Bapak Ibu Guru Siswa Itu Sudah Tuntas Ketika Isi Laporan Atau Penulisannya Dicakap Atau Layak Terserah Bapak Ibu Guru Misalkan Sakap Yaudah Berarti Kalau Misalkan Peserta Itu Membuat Isi Laporan Penulisannya Sudah Sakap Semua Berarti Tuntas Kalau Ternyata Masih Ada Yang Layak Belum Sakap Sesuai Dengan Ketentuan Yang Bapak Ibu Lakukan Berarti Harus Diulangi Lagi Seperti Itu Sehingga Kesimpulannya Adalah Peserta Didik Dianggap Sudah Mencapai Tujuan Pembelajaran Jika Kedua Kriteria Bukti Kinerja Tadi Isi Laporan Dan Cara Penulisan Yang Ditetapkan Mencapai Tahap Sakap Atau Mahir Jadi Ini Sesuai Dengan Kebijakan Kita Sebagai Guru Sedangkan Disini Contohnya Adalah Minimal Sakap Pada Kedua Kriteria Maka Siswa Tersebut Dinyatakan Tuntas Dari Tujuan Pembelajaran Seperti Itu Oke Itu Cara Yang Kedua Cara Yang Ketiga Untuk Menentukan KKTP Bisa Menggunakan Interval Nilai Maksudnya Apa sih Ya ini Untuk Menggunakan Interval Guru Dan Atau Satuan Pendidikan Dapat Menggunakan Rubik Lagi Ya kan Maupun Nilai Dari Tes Guru Menentukan Terlebih Dahulu Intervalnya Dan Tindak Lanjut Yang Akan Dilakukan Untuk Para Peserta Didi Langsung Saja Kita Menuju Ke Tabelnya Yang Sudah Kita Buat Ya Tadi Ya Intervalnya Kita Buat Contoh Untuk Nilai Yang Berasal Dari Nilai Tes Tulisan Atau Dia Intervalnya Dari 0 Sampai 40 41 Sampai 65 66 Sampai 85 86 Sampai 100 Kriteria Kalau Nilainya Diantara Ini Berarti Belum Mencapai Tujuan Maka Intervensinya Remedial Di seluruh Bagian Kalau Disini Remedial Di bagian Yang diperlukan Kebetulan Ini Adalah KKTP Yang Saya Pilih Yaitu Anak-anak Harus Bernilai Mohon maaf Ini harusnya 66 Di antara 66 Sampai 85 Kalau Nilainya Sudah Sampai Di Sini Berarti Sudah Mencapai Tujuan Sehingga Tidak Perlu Remedial Kalau Misalkan Disini Maka Peserta Ditek Perlu Pengayaan Atau Tantangan Lebih Agar Skill Dari Peserta Tersebut Terasah Kembali Oke Itu Tentang KKM Dengan Menggunakan Interval Nilai Lalu Yang Keempat Menggunakan Interval Nilai Lalu Diolah Dari Rubik Ini Berarti Ada Dua Kerjaan Interval Nilai Lalu Diolah Dari Rubik Itu Maksudnya Bagaimana Seperti ini Bapak Ibu Guru Yang Hebat Pendidik Dapat Menggunakan Interval Nilai Yang Diolah Dari Rubik Contohnya Langsung Bapak Ibu Guru Ini Contohnya Mappel Indonesia Lagi Jadi Dari Tujuan Pembelajaran Yang Kesatu Yaitu Peserta Didik Mampu Menulis Laporan Hasil Pengamatan Dan Wawancara Dari Tugas Menulis Laporan Pendidik Dapat Menetapkan Empat Kriteria Ketuntasan Kalau Tadi Hanya Sepat Rubik Apa Maksudnya Interval Nilai Kalau Ini Pendidik Dapat Menetapkan Empat Kriteria Ketuntasan Yang Pertama Menunjukkan Kemampuan Penulisan Teks Eksplanasi Dengan Runtut Yang Kedua Menentukan Hasil Pengamatan Yang Jelas Yang Ketiga Menceritakan Pengalaman Secara Jelas Yang Keempat Menjelaskan Hubungan Kausalitas Yang Logis Disertai Dengan Argumen Yang Logis Sehingga Dapat Meyakinkan Pembaca Ini Adalah Kriteria Yang Dibuat Oleh Pendidik Dari Sini Maka Untuk Setiap Kriteria Terdapat Empat Skala Pencapaian Yaitu Dari Satu Dua Tiga Sampai Empat Nah Kemudian Pendidik Membandingkan Hasil Tulisan Peserta Didik Dengan Rubik Untuk Menentukan Ketercapaian Peserta Didik Tersebut Ukuran Yang Dipakai Dengan Menggunakan Mungkin Ya Bisa Dikatakan Belum Muncul Ya Muncul Sebagian Kecil Sudah Muncul Di Sebagian Besar Dan Sebagiannya Dan Terlihat Pada Keseruan Teks Atau Bentuk Lain Maka Kita Lihat Tabelnya Dari Kriteria Ketuntasan Ini Kriteria Yang Dibuat Oleh Guru Bobotnya Satu Dua Tiga Empat Silahkan Ternyata Di Kriteria Pertama Sudah Muncul Di Sebagian Besar Kedua Sudah Muncul Di Sebagian Besar Juga Laporan Menceritakan Pengalaman Secara Jelas Ini Ternyata Di Bobotnya Empat Oke Kemudian Yang Keempat Logis Ternyata Muncul Di Sebagian Kecil Dari Sini Maka Kita Lihat Angkanya Berarti Tiga Tiga Empat Dua Sis One Meroleh Sekor Tiga Tambah Tiga Tambah Empat Tambah Dua Sama Dengan Dua Belas Dua Dibagi 16 Ini Maksudnya 16 Itu Apa Oke Ini Bobotnya Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Sedangkan Kriterian Juga Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Jadi Empat Dikali Empat Sama Dengan 16 Jadi Pembaginya 16 Dikali 100 Ternyata Nilainya Siswa Tersebut 75 Nilai Yang Didapat Adalah 75 Lalu Bagaimana Mari Kita Lihat Tabel Pada KKTP Dengan Interval Nilai Jadi Dari Rubik Kita Masih Menggunakan Interval Nilai Jadi Dua Tahap Seperti Itu Untuk Nilai Yang Berasal Dari Nilai Tes Tertulis Atau Ujian Ternyata Skor 75 Itu Di Antara Interval 66 Sampai 85 Persen Maka Kriterianya Sudah Mencapai Tujuan Lalu Tidak Perlu Remedia Seperti Itu Itu Cara Keempat Selanjutnya Ini Cara Terakhir Nomor 5 KKTP Ditinjau Dari Taksonomi Blok Ini Revisi Anderson Dan Temannya Krat Wolf Jadi Yang pertama Itu adalah Mengingat Remember C1 Dua Memahami Mengerti Understand C2 Menerapkan Apply C3 Menganalisis Analisis C4 Kemudian Mengevaluasi C5 Dan Menciptakan Create C6 Lalu Contohnya Bagaimana Ini Tapi Ini khusus Contoh Soal Lisa Dan Pilihan Ganda Boleh Dilakukan Dengan Memperhatikan Kompetensi Yang ada Dalam Tujuan Pembelajaran Di Masing-masing Lapel Misalkan Guru Menetapkan Siswa Lulus Ketika Berhasil Atau Memiliki Kemampuan Menganalisis C4 Maka Silahkan Kita sebagai guru Membuat tes Berjenjang Yaitu C1 C2 C3 Dan C4 Lalu Siswa Yang telah Dapat Mengerjakan Tes Sampai Soal Yang berasal Dari C4 Maka Dikatakan Telah Mencapai Tujuan Pembelajaran Jadi Kata kuncinya Terserah Kita sebagai guru Kalau C3 Sudah Sudah Mampu Misalkan Sepakat Berarti Siswa-siswa Sudah Lulus Ketika Sampai C3 Saja Yaudah Terserah Sesuaikan Dengan Jenjang Pendidikannya Kalau SMP Bagaimana SMA Bagaimana Silahkan Bapak Ibu Guru Bisa Bijak Dalam Menentukannya Kalau Misalkan Tujuan Pembelajarannya Itu Hanya Sampai Kemampuan Menganalisis Yaitu C4 Ya berarti Guru Tidak perlu Membuat Soal Sampai Jenjang C5 Atau C6 Kecuali Kalau Ingin Mengetes Apakah Peserta Diri Di Kelas Yang Bapak Ibu Guru Ingin Mengetes Apakah Ada Yang Mampu Atau Tidak Silahkan Bapak Ibu Guru Bisa Membuat Satu Soal Atau Dua Soal Kalau Misalkan Ada Yang Mampu Berarti Peserta Itu Silahkan Bapak Ibu Bisa Dibimbing Diberi Pengayaan Sehingga Nanti Bisa Membawa Kebaikan Bagi Sekolah Bapak Ibu Guru Seperti Lalu Ini Bonus Penjelasan Contoh Perencanaan Penilaian Formatif Dan Sumatif Di Sini Tujuan Pembelajaran Ada TP1 Sampai 10 Misalkan Lalu Silahkan Bapak Ibu Guru Membuat Indikator Sapaian Kinerja Performa Di Sini Lalu Untuk Bentuk Penilaiannya Banyak Bisa Refleksi Isai Jurnal Poster Tes Tertulis Sampai Unjuk Kerja Portofilio Kemudian Ini Instrumennya Apakah Menggunakan Rubik Tes Tertulis Tata Grafik Observasi Proyek Kinerja Dan Sebagainya KTP Ini Untuk Cara Yang Kelimanya Lupa Saya Tulis Jadi Bisa Menggunakan Deskripsi Kriteria Bisa Menggunakan Rubik Interval Nilai Interval Nilai Dari Rubik Atau Dengan Tax Lama Belum Lalu Untuk KTP Silahkan Bapak Ibu Sepakat Apakah Minimal Cakep Untuk Tiga Dari Bukti Yaitu Di Antara Sekornya 61 Sampai 80 Itu Sudah Lulus Sudah Tuntas Atau Belum Silahkan Bapak Ibu Guru Di sekolahnya Masing-masing Bisa Menyebabkan Oke Bapak Ibu Guru Yang Sangat Hebat Tentunya Penjelasan Tadi Dari awal Hingga Akhir Jika Ada Salah Kata Atau Kurang Jelas Kami Tentunya Mohon Maaf Ya Tentunya Kami Minta Saran Dan Masukan Dari Bapak Ibu Guru Dan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Tulis Di Kolom Komentar Itulah Penjelasan Tentang Lima Cara Menentukan KKTP Kriteria Ketontasan Tujuan Pembelajaran Ada Menggunakan Deskripsi Kriteria Kemudian Menggunakan Rubik Menggunakan Skala Yaitu Interval Nilai Menggunakan Interval Nilai Dari Rubik Dan Menggunakan Atau Ditinjau Dari Taxonomy Blum See you Next time Nantikan Video Selanjutnya Yang tentunya Akan Bermanfaat Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Walang